Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk materi minggu ke-5 itu ada dua yaitu mengenai tonsilitis dan mengenai pneumonia oke langsung saja saya mulai materi pertama yaitu mengenai tonsilitis tonsilitis atau amandel tonsilitis itu diambil dari kata tonsil tonsil itu amandel jadi kalau tonsilitis itu radang pada tonsil atau radang pada amandel kemarin, varingitis radang pada varing atau bronchitis radang pada bronchus jadi ini tonsilitis radang pada tonsil ini merupakan salah satu bagian dari penyakit saluran nafas yang sangat terkenal kalau orang awam menyebutnya sebagai amandel tonsilitis adalah peradangan tonsil atau peradangan amandel yang merupakan bagian dari cincin wild air jadi ini secara anatomis seperti itu penyakit ini banyak diderita oleh anak jadi seperti yang kita tahu ya bahwa penyakit ini sebenarnya yang merita itu adalah anak-anak biasanya 3-10 tahun jadi kemudian bisa juga remaja antara 15 sampai remaja dewasa itu 25 tahun jadi kalau orang yang sudah dewasa ya di atas 25 tahun itu secara statistik tidak bahwa apa namanya itu jarang sekali ya mungkin tidak ada yang merita tonsilitis ya dan tanda dan gejala ya jadi tonsilitis itu ada beberapa jenis ya yang kita yang akan kita bahas pertama adalah tanda dan gejala pada tonsilitis akut tonggorokannya kering ya kemudian yang kedua berubah menjadi rasa nyeri jadi rasa nyeri itu dinamakan itu terjadi kalau dia menelan ya istilahnya itu nyeri telan ya jadi rasa nyerinya itu dirasakan ketika dia menelan dan itu dinamakan nyeri telan kemudian kalau tidak ditangani dengan baik ya nyerinya ini akan merambat ya, merempet ya merempet atau refret ya merempetnya ke tempat yang di di sekitarnya ya terutama ke telinga dulu ya jadi dia merempetnya ke telinga ya kemudian setelah itu dia bisa merempet ke sendi ini penyakit ini sampai ke sendi jadi mungkin sendinya nyeri ya tapi itu dari sendi tapi bukan sebenarnya bukan sendinya yang sakit tapi sebenarnya awalnya dari tonsilnya yang terkena infeksi ya kemudian akibat lainnya itu proses berikutnya adalah demam kalau demamnya tinggi demam tinggi itu demam di atas 39, di atas 90 derajat itu bisa menimbulkan kejang jadi kejang ini umum ya pada penderita demam tinggi terjadi pada bayi ya namanya kejang demam kejang demam itu ada beberapa jenis ya ada yang dikenalkan kejang demam sederhana kejang demam sederhana ini memang bisa jadi dialami oleh bayi ya yang mengalami tonsilitis dan tidak tertangani dengan bayi ya sehingga jadi demam demamnya itu kalau sudah sampai 40 derajat itu bisa kejang tapi itu tidak semua orang mengalami tidak semua anak bayi mengalami karena ini kadang-kadang sifatnya itu juga makat ya jadi tidak selalu orang yang demam benar-benar jadi kejang itu kasusnya memang tidak sering cukup jarak namanya itu kejang demam jadi demam yang diikuti dengan kejang kemudian Malaysia atau badan lesu kalau ada istilah Malaysia Malaysia ya itu namanya badan lesu dan nafsu masang dan nafsu makan berkurang kemudian yang kedua mengenai tonsil kronik tonsilitis kronik dan tonsilitis viral itu gejala dan tandanya dijadikan satu kalau tadi kan tonsilitis akut sekarang tonsilitis kronik artinya tonsilitis kronik itu adalah tonsilitis yang tidak ditangani dengan bayi karena menjadi kronis menjadi apa namanya itu berkelanjutan kemudian tonsilitis viral itu sebabnya virus jadi diambil dari kata-katanya itu viral itu virus yang pertama adalah pada tonsilitis kronis jadi pada tonsil akut yang tidak ditangani dengan baik pasien mengalami ada penghalang atau sesuatu yang mengenal di tengkorokan ini bisa terjadi karena tonsilnya itu sudah membesar tonsil yang membesar itu kan tentunya akan apa namanya itu akan berinteraksi atau akan menyentuh bagian dari tengkorokan sehingga ada perasaan mengganjal dan yang kedua tengkorokan terasa kering seperti tadi yang ketiga halitosis atau nafasnya bau dan yang keempat jika tonsilitis itu viral jika tonsilitis itu viral maka gejalannya itu mirip dengan common code jadi common code itu kan sebenarnya kan salah satu apa namanya itu common code itu adalah salah satu penyakit ispa yang disebabkan oleh virus yang kemarin sudah kita singgung common code jika tonsilitis ini ketolitis viral maka menyerupai common code tetapi ini disertai dengan nyiri tengkorokan risiko risikonya itu pertama adalah usia muda usia muda terutama anak tadi sudah disinggung umurnya itu sekitar 5 tahun atau 15 sampai 25 tahun merupakan faktor jadi ini agak unik penyakit ini jadi dimana faktor risiko yang mengalami itu remaja bukan orang tua atau manula atau bayi tapi ini penyakitnya unik justru yang mengalami itu pada usia-usia yang sebenarnya kekebaran tubuhnya itu kuat antara umur 15 sampai 25 tahun kan usia-usia pertumbuhan dan kekebalannya kuat tapi memang ini unik yang namanya tonsilitis ini kemudian risikonya itu juga penurunan daya tubuh terutama kalau penyebabnya itu virus jadi kalau virus tadi kan bisa menyebabkan tonsilitis yang seperti common code dengan sejarah nyiri tengkorokan kalau orang terkena apa namanya itu virus ya kemudian menyerangkan terjadi karena daya tubuhnya turun kemudian paparan asap jadi seperti yang sudah-sudah yang namanya penyakit ispa itu hampir semuanya faktor risikonya adalah paparan paparan asap paparan bu panu pabrik yang sifatnya itu terakumulasi selama bulan-bulan atau bertahun-tahun jadi ini prosesnya jangka panjang jadi tidak tidak setepah tidak seketika seketika orang merokok kemudian dia sakit enggak tapi prosesnya itu jangka panjang atau nantinya dilangsang selama beberapa tahun atau makanan tertentu jadi makanan-makanan tertentu mungkin bisa menyebabkan faktor risiko itu ya mungkin ya misalnya seperti kalau sering kita lihat itu makanan-makanan yang banyak mengandung MSG itu bisa memicu tapi itu prosesnya menau prosesnya itu lama tidak seketika itu juga prosesnya itu lama kemudian higienya rungga mulut yang enggak baik misalnya karena jarang sikat gigi misalnya atau kalau sikat gigi itu enggak sempurna higienya itu enggak baik ini juga bisa memicu amandel jadi mungkin anak kecil itu juga karena enggak mau sikat gigi ya mungkin mengapa kalau anak kecil yang sangat kena ya mungkin sepertinya seperti itu karena belum memahami jadi higienya yang baik itu pertama higienya rungga mulut itu kaitan erat dengan perusian mulut yaitu sikat gigi misalnya sikat gigi dan penanganannya bagaimana atau treatmentnya bagaimana atau cata laksanannya bagaimana yang pertama adalah istirahat yang cukup jadi jika penyakit penyakit itu adalah imunitas jadi kalau ada suatu penyakit yang timbul atau muncul karena imunitas atau karena dayatan tumbuhnya turun maka solusinya itu yang sederhana adalah istirahat itu sederhana simpel jadi kalau istirahat itu bisa menaikkan imunitas seseorang dan yang kedua karena infeksinya itu terjadi di apa namanya di tonsil maka harus dihindari makanan-makanan yang mengiritasi apapun itu namanya jadi makanan yang mengiritasi itu tentunya makanan yang padat salah satunya atau mungkin makanan yang pedas makanan-makanan yang mengiritasi jadi itu harus dihindari supaya tidak menambah proses iritasinya kemudian pemberian obat pemberian terapi barmokologi dan kemudian menjaga kebersihan mulut ini tadi kaitannya dengan higiene mulut jadi kebersihan mulut itu kan bisa dilakukan dengan banyak cara berkumur sikat gigi yang baik dengan teknik cara yang baik jadi tidak hanya bukan sikat giginya tapi bagaimana caranya sikat gigi itu juga berpengar kemudian untuk terapi barmokologinya atau treatment dengan obatnya pertama kali pandangannya adalah apa namanya itu berkumur dengan antiseptik antiseptik itu banyak ya kalau kita menanggung antiseptik misalnya contohnya alistrin terus apa lagi betadine mungkin ada yang herbal juga jadi itu intinya apapun itu intinya umur obat kumur itu itu mengandung antiseptik kemudian ini diulang lagi jika penyebabnya itu adalah virus itu istirahat jadi kalau virus itu tadi kan tidak bisa masuk tidak bisa menginfeksi kalau orangnya itu kecapean jadi makanya orangnya harus minum yang cukup dan diberikan analgesik kalau analgesik itu banyak ya kalau analgesik itu tergantung umurnya kalau umurnya di bawah 12 tahun makanya ibuprofen tapi kalau umurnya itu 18 tahun ke atas makanya semakin amat bisa juga aspirin aspirin itu untuk semua umur bisa atau mungkin kalau sudah parah bisa diberikan analgetik yang lebih kuat misalnya kita ronak itu banyak wilayah analgetik berat antivirus diberikan antivirus jika gejalannya itu berat antivirus yang dikenal yaitu metisoprinol atau nama apatnya isoprinosin antivirus ini sebenarnya juga dipakai untuk ispa yang lain misalnya ispa yang yang berlancang karena flu itu sebenarnya bisa dipakai isoprinosin antivirus ini cukup terkenal untuk virus-virus yang menyerang ispa jika penyebabnya bakteri jika penyebabnya itu bakteri maka diberikan antibiotik jika yang bakterinya itu diduga serptokokus diduga serptokokus maka obatnya adalah penicillin G penicillin G itu kan ada dua kemarin PN apa penicillin G itu termasuk jenis penicillin kemudian bisa juga diberikan eritromisin eritromisin ini golongan makrolit kalau eritromisin tidak ada golongan makrolit yang lain bisa misalnya azitromisin atau kelindamisin itu bisa dan amoksilin amoksilin ini golongan termasuk antibiotik golongan betalaktam mungkin lebih spesik lagi aminopenicillin golongan aminopenicillin itu contohnya amoksilin itu kalau diduga penyebabnya itu serptokokus diduga itu artinya berdasarkan diagnosis dokter bukan pemeriksaan kultus kemudian diberikan kortikosteroid kortikosteroid itu adalah obat yang digunakan untuk menekan inflamasi atau peradangan ini diberikan jika memang kelihatan bahwa tonsilnya itu membesar orang yang tonsilitis itu kan tonsilnya membesar bengkak bahkan itu bisa dilihat oleh orang awan bisa melihat untuk masalah kortikosteroid itu kan banyak bisa boleh dexametason dexametason triamsinolon metiliprednisolon yang tiga ini yang umum jaman dulu itu prednisolon jaman dulu itu yang dinamakan kortikosteroid itu yang terkenal itu prednisolon atau prednisone jadi sebenarnya kortikosteroid oral itu ada lima sebenarnya prednisone itu yang awal-awal dulu prednisolon kemudian dexametason yang sangat populer kemudian metil prednisolon juga banyak sekali dipakai dan triamsinolon triamsinolon itu juga sudah cukup populer sangat terkenal triamsinolon itu semuanya adalah kortikosteroid oral kemudian jika tonsillitisnya itu disebabkan infeksi dipteri disebabkan infeksi dipteri mungkin dulu tidak divaksin DPT mungkin vaksin tapi tidak berhasil itu diberi anti-depteri sirup ini harus ditergakkan dulu diagnosisnya oke maternya sudah cukup selamat menikmati selamat menikmati